Apa yang kamu tahu tentang Vowel Diagram Atau Diagram Bunyi Vokal Belum baca Kenapa Yang tentang Oh itu Ini konsonan Saya tanya Sebagian ini Oke saya share screen Jawab pertanyaan saya Ketika kamu lihat gambar Gambar yang akan saya tunjukkan Dan kamu langsung jawab Biar masih ada kebagian waktu Buat yang lain Kalau kamu gak bisa jawab Berarti kamu yang gak belajar Oke Kamu lihat Di layar Gambar Ini Ya Kamu bilang Tanya Bagaimana 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 Selamat menikmati 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 Terima kasih 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 Dengan Organ bicara apa yang dipakai Selamat menikmati Terima kasih 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 yang lebih khusus dia heart, lh, or palatal alveolar nah bunyi apa disebut ini, yang ini peh, beh, teh, deh, keh, geh bunyi apa ini manner of articulationnya falsif, sir oke, khusus yang keh, geh kalau titik artikulasinya apa ini velar, sir apa itu velar velar ya, padahal tadi sudah ditanyakan oleh, saya tanya ke si Raymond, kamu lupa berarti, ya, cukup dulu untuk Indah, yang penting bisa jawab beberapa pertanyaan saya, thank you Indah, thank you sir Adrian eh, Adrian tadi sudah ya ini ada Adrian gak dua orang disini, sorry ini Adrian yang hanya senior kamu atau ada yang satu angkatan kamu guys yang namanya Adrian gak ada ya gak ada sir karena banyak orang lupa saya Mufti ada Mufti ada sir Mufti kalau titik artikulasi untuk membunyikan bunyi shh dengan shh ini titik artikulasinya yang dipakai apa coba bisa diulang kamu lihat layar kamu gak ini lihat kursor saya ya ini bunyinya apa itu bunyi africatif ya sir bener bukan oke, coba bunyikan dua bunyi ini gimana bunyinya yang ini lama sih tadi itu belum oh itu apa salah ini bunyinya apa bukan f ini ini f kalau ini bunyi apa ini ini oh oke bener bener kan dengan shh tapi ini kalau titik artikulasinya disebut apa ini yang dua bunyi ini dua itu sir tau gak titik artikulasi saya tanya dulu apa sih titik artikulasi Mufti manner of articulation jangan kamu terjemahkan ke bahasa inggris pengertiannya bukan cara udara keluar dari mulut cara udara caranya salah berarti kalau cara itu manners kalau kalau titik artikulasi apa titik bukan titik ya titik oke kak titik artikulasi iya ini ya sir apa ya kalau titik berarti enggak kamu dengerin tadi penjelasan saya ke si sir baru masuk kamu enggak sih sir udah dari tadi dikit sir jangan ngopi mulu enggak lah sir sambil belajar titik artikulasi itu adalah organ bicara yang dipakai untuk mengucapkan bunyi atau melepaskan bunyi coba rasakan ketika kamu mengucapkan bunyi dengan ini yang digunakan adalah titik artikulasinya adalah palato alveolar benar bukan apa sih palato alveolar itu mufti bahasa indonesianya apa palato alveolar lupa ya oke mufti cukup cukup pertanyaan untuk kamu kamu sudah bisa jawab satu pertanyaan dari saya saya ke yang lain dulu ya thank you mufti marcellino ada marcell mas marcellino marcell ini bukannya temannya si si michael itu ya oh iya marcellino kamu ada disini ini marcell kamu enggak kamu buka video enggak iya makanya enggak bisa saya lihat wajahnya nah itu dia kan siapa tahu dari si alvin yang ngomong oke eee marcell apa yang disebut dengan alveolar rich sebelum saya ke pertanyaan yang lain apa yang disebut dengan alveolar rich bahasa indonesianya apa itu kayak enggak ada kayak enggak ada kayak enggak ada kayak itu adalah itu adalah ujung lidah apa ujung lidah salah ujung lidah itu adalah tip of the tongue oke gusy ya itu baru jangan nebak-nebak gusy ya oke gusy apa tadi bahasa inggrisnya alveolar alveolar apa ya harus ada rich nya ya oke apa yang disebut dengan bilabial explosive sound bunyi apa yang keluar bilabial explosive sound yang keluar suaranya itu o o o o o dilepaskan namanya juga explosive harus meletup-letup harus ada udara yang keluar coba o o o o itu masih ditahan bisa jangan ditahan lepaskan p p p p iya jadi harus itu namanya explosive ya marcel ya harus dilepaskan ada letupan kan disitu nah letupan disebut dengan explosive ya apa bedanya applicative dengan fricative sounds applicative dong applicative applicative itu 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 kayak gak ada kaya itu adalah bunyi kesekan bunyi apa yang keluar ketika bergesek yang keluar itu masih nyari ya sumbernya kamu cari dari buku catatan kamu atau dari google itu catatan saya pak iya bagus kalau catatan saya argai apa bunyi yang keluar eee 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 jah 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 coba dua dua kata yang memakai bunyi jah satu bunyi jah satu coba suaranya memakai jah iya bunyi satu kata yang bunyinya ada bunyi jah satu kata lagi yang bunyinya ada bunyi jah jah eee eee church yes eee kata-kata yang berakhiran dengan bunyi g-e-g-e biasanya memang itu bunyi jah ya badge garage ya seperti itu ya marcel ya oke thank you marcelino i go to finacat ada finacat disini ya sir ya muncul lagi finacat ada berapa mata kuliah saya mata kuliah saya ada kamu ambil semester ini dua sir dua aja oke translation theory sama chronology sir oh speaking gak ya english three gak udah kamu ambil bener oke ya back to our discussion sama finacat saya saya tunjukkan diagram vowel ini nah kalau yang disini yang saya tandain ini ini bunyinya disebut bunyi apa ini kalau di diagramnya ini gimana sir ini lihat kursor saya gak yang lagi saya goyang-goyangin oh kamu gak lihat di layar kamu ya ada gambar iya sir ada apa ini glotis ya kalau tidak saya rasa oh berarti kamu belum paham memang guys saya memang sepintas tidak mungkin kamu melihat saya tidak menjelaskan hal ini tapi di video saya itu saya jelas-jelas di bawah memang kecil saya tuliskan dan gambarkan ketika saya mengajarkan kalian tentang bunyi vokal di bawahnya itu ada lambang seperti ini saya buatkan nah ketika kamu sadar akan hal itu harusnya kamu mencari informasi yang lebih detail di internet kebanyakan kalian tidak mencari saya pikir sih seperti itu pendapat saya oke saya ke pertanyaan yang lain finakat saya ini nih pasti juga kalau ini jelas-jelas saya gambarkan dan jelas saya jelaskan apa yang kamu tahu tentang oke bukan tentang yang nomor 12 ini disebut apa ini maaf sir suara agak kurang jelas kamu dimana ini fisik banget ada suara bokap kamu soal ya sir disini ada banyak orang juga kamu harusnya ke kamar dulu sebentar nah ini nih nomor 12 ini apa ini kamu lihat kan gambarnya di saya gambar yang tadi yang diagram ini yang gambar tengkorak belum belum terlihat iya itu belum terlihat oh belum pantes lah oke kalau belum saya tanya langsung lah apa yang disebut dengan velum atau velar velum velar itu organ bicara langit langit atas ya ada langit atas ada terbagi dua ada palacal atau palacal velar ada velar nah kalau velar itu bahasa indonesianya apa velar itu apa busi jauh banget lah orang velar di belakang busi di depan ini ini belum belum belajar satu pertanyaan lagi apa yang disebut dengan labiodental bunyi apa labiodental itu labiodental itu yang berhubungan dengan gigi yang bunyinya seperti gigi aja namanya juga labiodental ada dua organ bicara yang dipakai labio dan dental labial dan dental dental gigi selain gigi apa aja yang dipakai lips iya itulah labio bunyi apa itu yang keluar tadi coba salah salah coba kamu rasakan emang disitu bibir kamu bertemu dengan gigi enggak kalau gigi bertemu bibir itu bunyi bunyi apa yang keluar bibir kalau bibir bibir aja gigi enggak kepake coba lebih usus nih coba kalau yang dipakai itu adalah gigi bagian bawah dan bibir atas bunyi apa yang keluar dibir bawah dengan gigi atas ayo enggak ada di situ gambar kamu catatan kamu enggak ada yang waktu di video itu kamu screenshot gambarnya enggak ada oke lapinaka saya kasihlah sedikit dulu niwanya di sini nanti kalau ada kesempatan saya panggil lagi nama kamu saya ke Ike Tania Ike 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 lihat gambar sayang lihat gambar tengkorak enggak nih lihat gambar tengkorak ini enggak yang mana sir di layar kamu lah di layar kamu terlihat apa Ike iya sir nomor 12 itu apa itu disebut kamu lihat nomor 12 ini nih nih nomor 12 ini adalah ini yang ruangan putih ini apa ini hidung gak iya rongga ingus atau hidung ya bunyi apa yang yang keluar ketika kita melepaskan bunyi dari rongga hidung yang nasal sound itu kasar bukan jangan tanya saya coba nasal sound nostril samalah nostril nasal atau apalagi itu sama-sama hidung cuman sama nyajing beda-beda ya nah bunyi apa yang keluar yang M itu kasar jangan tanya sayang kamu jawab dulu baru tadi baru nanti saya bilang salah atau enggak oh iya bunyi apa M N dan M bener enggak berdengung hidung kamu keluar dari hidung bunyi itu bener ike ucapkan dulu bunyi yang tadi coba rasakan bener enggak udara itu keluar dari hidung kalau bener berarti kamu bener coba ada enggak kamu pakai rongga hidung kamu itu ketika mengucapkan bunyi itu ada sir iya berarti bener kamu jadi harus harus dirasakan baru baru tahu kita oh iya oh ini namanya nezel jangan cuman dihafal berarti ike bener ya iya oke ike yang nomor empat ini disebut apa ini ular 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 gak ada ular gak ada ular u ful u fula gak ada r-nya u fula u fula kamu suka banget sama ular ya oke bunyi apa yang keluar ketika kita menggunakan u fula oke biar 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 tahu u fula itu sama dengan bunyi glotsal juga bunyi glotsal itu bunyi apa yang yang keluar iya ha 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 iya ha jangan ha ha itu adalah huruf bunyi ha 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 kamu gak bau jengkol kan disitu ha ha ketawa ngakak lagi kamu itu inilah kalau si ike ini ketawanya itu yang khas ya iya apa yang disebut satu pertanyaan lagi biar makin pintar kamu bunyi apa yang ada ketika kita sebut dengan close front oke close back vowel sudah belajar diagram vowel jawab jujur sudah belajar apa belum sudah tapi masih dikit dikit iya yang kamu tahu bunyi close back vowel saya ulang close back vowel kebalikan dari front kalau front itu i tapi kalau back bunyi apa di belakang rongga mulut kamu itu bunyi apa kalau i kan ditekan keluar bunyinya kebalikannya o i i coba i i i i i i coba buat satu kata yang ada bunyi e e e e e e e e inilah enggak belajar tapi enggak apa-apa sudah sudah banyak yang kamu jawab tadi i saya kembali thank you saya kembali ke teresia sudah nyambung belum teresia apa kamu keluar masuk sudah sir coba jelaskan apa sih manner of articulation tere manner of articulation itu cara cara berartikulasi apa itu cara berartikulasi apa sih artikulasi ayo biar temen-temennya juga paham iya saya dengar kamu yang enggak dengar ayo apa artikulasi artikulasi itu cara pengucapan cara pengucapan iya cara pengucapan berhubungan dengan udara yang keluar dari organ bicara kita apa yang dimaksud dengan point of articulation itu tadi yang dijawab enggak tadi pengemahaman kamu kalau tadi mereka yang jawab saya tanya kamu ayo point of articulation itu kamu lagi dimana ini tere lagi minum minum nongkrong nongkrong ya enggak sir lagi di kantinuki iya pantusan kamu kamu kurang belajar ngeliatin cowok mulu disana kenapa enggak ke kelas aja sebentar ya sudah jawab lah apa itu point of articulation bingung bingung kan iya point of articulation itu adalah namanya juga point itu titik titik organ bicara yang digunakan dalam atau untuk melepaskan bunyi kalau manner kan tadi melepaskan bunyinya cara pelepasannya kalau point of articulation itu titik organ bicara yang digunakan sudah paham paham sir ketika saya tanya lagi nanti di quiz quiz selanjutnya saya ingat nama kamu karena saya jelaskan ke kamu jangan lupa itu bunyi apa yang keluar ketika saya sebutkan half close back follow half close back follow belajar lagi lah kamu tere ya nanti di quiz quiz selanjutnya perbaiki nilai kamu ya tere ya oke thank you tere karena signalnya juga disana kurang bagus saya gini aja guys biarlah nilai kamu ini jelek di quiz pertama mungkin jelek buat saya mungkin di kamu nanti bagus terserah kamu lihat aja nanti nilainya cuma nanti di quiz quiz selanjutnya coba coba kalian belajar lagi materi kita karena ini aja kamu gak tidak pahami nanti topik-topik selanjutnya kamu nanti gak paham karena ini berhubungan satu dengan yang lain paham maksud saya teman-teman coba coba dibuka dulu semua videonya biar saya tahu gimana saya membayangkan raut wajah kamu ketika mendengarkan coletoh dari saya kalau dikelaskan saya bisa lihat air mukanya coba dibuka dulu semua kameranya saya belum dipanggil buat sui siapa ini omega putri tapi omega disini nama kamu gak ada ya di list ice ada gak nama kamu ada kamu udah cek udah omega ini juga yang satu batch satu angkatan dengan tere ya iya oke omega jawablah pertanyaan saya apa yang kamu pahami mengenai diagram diagram vokal atau vowel diagram 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 kalau itu untuk menentukan titik bunyi titik bunyi apa bunyi vokal atau bunyi konsonat oke kalau yang disebut dengan front back vowel apa itu eh bukan front udah front back lah maksudnya front close front close close contoh katanya oke sekarang open central vowel apa kalau itu half open kalau open yang benar-benar terbuka kalau e kan coba kamu rasakan e e itu setengah terbuka e tapi yang terbuka banget apa a a a a a jadi itulah yang open oke oke coba dijelaskan lagi apa bedanya phonology dengan phonetics phonology itu ilmu yang mempelajari tentang bunyi kalau phonetics itu yang mempelajari tentang perbedaan maknanya kayak tanda ada simbol-simbol perbedaan makna atau perbedaan bunyi kalau makna nanti itu oh iya perbedaan makna kok perbedaan makna lagi kalau phonetic ada simbol ya oke bagus berarti kalau phonetic ada simbolnya kalau phonology secara umum mempelajari apa itu bunyi-bunyian apa bunyi-bunyian bunyi secara bunyi secara umum berarti ketika kita mengejakan abcd nah ketika kita ke phonetics itu dibedakan dibedakan lagi kalau i bisa aja bunyinya i bisa i bisa oi ya kan itu di phonetic sedangkan kalau di phonology itu hanya bunyi ejaannya aja kan abcd ya itu maksudnya makanya tadi penjelasan si adrian salah kalau phonology itu secara umum kalau phonetic itu secara usus oke omega cukup sekian lah pertanyaan dari saya karena saya harap kamu sudah paham banget karena tadi sudah banyak pertanyaan ke teman-teman kamu ya oke siapa lagi yang belum dipanggil sir ya ini ini saya sir utet saya lagi sama tere sama siapa sama tere utet juga belum dipanggil saya udah udah pernah iya udah pernah makanya saya bilang kenapa utet iya jadi gini loh sir maksud saya saya tadi join kelas nya sir nah terus di tengah pas satu pertengahan tadi pas jam tiga dua enam hp saya lowbed mati jadi saya cuma mau bilang saya hadir gitu sir oke di video yang tadi juga akan kelihatan kok soalnya tadi di pertengahan dari awal sampai pertengahan kalau kamu masuk di videonya akan saya cek gitu gitu cara saya tapi gak apa-apa utet selama kamu tadi memahami apa yang kami jelaskan bukan kami jelaskan kami apa tadi diskusi ya itu saja teman-teman thank you konfirmasinya ada lagi yang belum saya tanya dari awal sampai akhir gak ada ya jangan tanya lagi Patricius pernah gak saya tanya kamu tapi minggu kemarin minggu kemarin jadi minggu kemarin itu sama sekarang dan minggu yang dulu tiga minggu ternyata kita hanya mengambil nilai kuis dan itu pun sudah minggu terakhir saya tanya hari ini masih ada teman-teman kamu yang gak paham harusnya mereka ini belajar dari dua minggu kuis kemarin ternyata sekarang pun gak paham-paham nah untuk materi hari ini saya nanti akan share linknya boleh kamu nanti belajar dari website apapun atau dari kamu googling tapi nanti kamu lihat topiknya itu dari apa namanya silabus kamu ya jadi kalau saya share link kalau kamu gak ada punya kuota untuk nonton videonya kamu bisa search informasi di google atau website ya sudah paham siap share iya liatlah nilai nilai kalian kalian itu nanti meskipun cukup-cukup makan dulu untuk kuis pertama ini ini adalah sebagai batu loncatan ya buat kamu ya ketika kamu lihat kuis pertama ini jelek nanti kuis yang kedua ketiga dan keempat saya gak ada ujian saya hanya mengambil kuis satu dua tiga dan empat dan nilai soft skill nanti nilai soft skill itu adalah kehadiran dan attitude kamu di dalam zoom meeting ini jadi semua sikap keterampilan khusus dan keterampilan umum yang kamu lihat di silabus kamu biasanya ternilai dari soft skill nya nah kita sekarang mengadopsi KKNI 2015 yang artinya kalian tidak ada ujian kertas meskipun nanti ada beberapa dosen yang mungkin ujian kertas tapi kalau di kelas saya ada tiga mata kuliah yang saya ajarkan mungkin kamu yang ada disini ada tiga mata kuliah tersebut dia ambil saya tidak akan memberikan ujian kertas hanya dengan ujian kuis seperti ini sudah paham ada pertanyaan maaf ya kalian saya ambil waktunya banyak saya juga gak mau saya ada kuis remedial lagi jadi hari ini saya tutup kuisnya oke sekian dan terima kasih saya akan meminta Patricius untuk membawakan doa penutup pertemuan hari ini baik silahkan Patricius baik sebelum kita mengakhiri kelas pada sore hari ini mari kita bersatu dalam doa terima kasih Tuhan terima kasih Bapak buat hari ini Tuhan yang kau masih memberikan kami kesempatan untuk melakukan kelas meskipun secara online semoga apa yang telah ditelaskan oleh dosen kami kami dapat mengerti dan semua materi kuis yang telah kami belajar di pada hari ini dapat kami pahami terima kasih Tuhan terima kasih Bapak ini adalah doa singkat yang dapat kami sampaikan kepada mu doa doainya Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami amin ya ada satu apa namanya informasi dari saya kalian jangan senang dulu ketika saya semuanya hadir-hadir-hadir di absensi ya cuman saya akan cek nanti dari semua videonya benar gak kamu mau ikuti kuliah dari saya jadi hati-hati buat kalian yang hanya ketik-ketik present tapi ketika saya cek videonya gak ada hati-hatilah kamu ya mending jujur dari sekarang sudah paham siap sir so thank you guys God bless you all siap sir thank you 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 sir jadi peserta silahkan persiapkan hp-nya dan memang ini tergantung pada internet teman-teman di tempat kalian masing-masing nanti sampaikan ke adik-adik kalian ya supaya mereka nanti ya gini 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 gitu ya jadi semua tergantung pada ya selamat menikmati